Tsunami Aku melihat ombak begitu besar setinggi gunung Maitara Aku berlari pulang ke rumah dengan langkah lebar Berharap bisa memeluk anak mungsuku segera terhempas dan tenggelam Kupeluhkan aku kuat-kuat dan berpikir Ya Allah saudaraku Bagaimana nasib saudaraku di bagian selatan dan tengah kota Ternate Sedih, bingung, takut Aku hanya bisa menangis Di perjalanan ada seorang ibu berkata Mau lari kemana? Umbak setinggi gunung begitu Sama saja Ia tersenyum memandang laut Suami bersama anak pertama aku di seberang jembatan Dia nampak diam dan tenang Sementara anak pertama aku asik bermain di sampingnya Aba-aba seorang pria mengajak kami berlindung di masjid Beberapa orang yang mengukul beduk Sambil mengandangkan azan dan bersalawat Aku pun berjikir Seketika atap masjid dan kubah berubah warna menjadi kuning Dan lantai atap berlahan membentuk sepasang selok emas murni Menunggu bijakan kaki raksasa berjenggot menggunakan jubah yang hendak turun Apakah itu Nabi Musa? Lalu terdengar seseorang menyebut nama Nabi Isa al-Masih Di balik jendela Kami melihat tiga titik cahaya dari langit selatan Begitulah jauh turun mendekati kubah Ku dengar suara gaib Dan masuklah kalian ke dalam rumah Kuunci semua pintu dan jendela Sebentar lagi bumi akan bergitar menggelegar sangat dasyat Debu mengepung hingga gelap Seperti jatuhnya bum Hiroshima Berdebar jantungku saat tersadar Dimana anak bungsuku baru saja dia bermain di sampingku Kata suamiku dia digendong oleh seorang kakek Menggunakan sungku hitam Aku berlari mencari kemana-mana Aku melihat anakku muncul dari jalan setapak menuruni bukit Aku peluk cium Dan membawanya kembali Ku harap aku dan anakku sampai di rumah si belum cahaya itu sampai ke atap masjid Saat menuruni bukit Aku terkejut Melihat suasana alam telah menjingga Air laut berwarna kuning keemasan Dan gunung menjadi biru gelap Apa yang terjadi? Kenapa aku tak merasakannya dari atas bukit Di depan masjid Semua orang bergegas keluar menuju pantai Ku dengar seseorang berkata Sudah usai Kita memasuki hidup baru Aku terpaku dan merenung Dengan apa kita memulai hidup ini Sebagian saudaraku telah tiada Tak ada pasar dan tak ada makanan Inikah akhir zaman Dimana jikir menjadi bekal bertahan hidup Inikah saatnya iman kita diuji Ya Allah Mampukah hamba Samar-samar ku dengar suara memanggil Ria, Ria Itu suara ibuku Aku pun terbangun Hmm Syukurlah cuma mimpi Tapi bertanda apa mimpi ini? Benar-benar seperti nyata Apakah benar sang nabi akan memakai selok emas Seperti yang kuliah di atas misci tadi? Lalu siapa dua titik cahaya kecil yang mendampinginya itu? Demi Allah Aku belum pernah mendengar cerita detail tentang cara nabi turun ke bumi Yang aku tahu Nabi Isa akan turun ke bumi pada akhir zaman Itu saja Sahabatku Aku melihat Tiga cahaya itu sangat nyata Yang di tengah cahayanya lebih besar Daripada dua cahaya kecil di kiri kanan Aku penasaran Seperti apa sosok yang akan datang Sedangkan Selok yang tersedia hanya satu saja Hmm Apapun itu Jika sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Mari mendekatkan diri Semoga kita semua mati Bukan dalam keadaan ketakutan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Itulah mimpi saya sekitar 4 hari yang lalu Setelah ajan subuh Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Untuk mengikuti video terbaru saya selanjutnya Oke